Halo teman-teman semua, selamat datang di channel youtube aku Halo teman-teman, di video kali ini aku akan bikin salah satu jajanan pasar yaitu kue gemblong, ada juga yang menyebutnya kue getas tapi kalau untuk di daerah aku ya, di kampungku biasanya disebut dengan kue kemplang ya yaudah langsung aja ke bahan-bahannya disini aku pakai 150 gram tepung ketan 25 gram tepung beras 130 gram kelapa parut, tapi punya aku ini gak ada 130 gram ya, ini cuma seadanya jadi rumah garam terus 150 ml santan untuk santannya sesuaiin aja ya teman-teman dan kita campur semua bahannya menjadi satu dan kita ulenin sampai bisa dibentuk selamat menikmati kemudian kita bentuk adonannya sesuai selera seberapa besarnya, kalau aku suka yang seperti ini ya teman-teman dan ulangi semuanya sampai selesai selamat menikmati setelah selamat menikmati setelah semuanya selesai, kita goreng pada minyak panas dengan api yang sedang aja ya, jangan terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti bisa meletus kemudian setelah matang, kita angkat dan tiriskan kemudian kita bikin lapisan gulanya disini aku pakai 100 gram gula pasir dan 40 ml air kita masak sampai gulanya benar-benar mencair dan benar-benar masak selamat menikmati jika sudah berbuih seperti ini, kita masukkan kue gemblongnya, kita aduk-aduk terus sampai mengering jika air gulanya sudah mulai mengering seperti ini, kita matikan kompornya dan kita tetap aduk-aduk sampai benar-benar gulanya itu kering dan menempel di adonan nah ini hasilnya temen-temen, ini tuh teksturnya empuk banget loh, gak keras sama sekali yaudah sampai disini dulu ya videonya, terima kasih udah nonton video ini, see you next video, bye 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 bye